Posukan militer Israel semakin intens melakukan serangan di jalur Gaza Selatan pada Sabtu 2 Desember 2023. Serangan militer Israel menjadi ancaman atas perundingan untuk pembebasan Sandra dan memulihkan gencatan senjata yang gagal sehari sebelumnya. Babak baru atas perang melawan militan Hamas Angkatan Udara Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan ekstensif di Kanyodis. Diketahui Kanyodis, sebuah kota di Gaza Selatan yang dipenuhi pengungsi yang melarikan diri beberapa minggu sebelum pemboman Israel. Mengutip laporan The Wall Street Journal, Angkatan Udara Israel mengatakan mereka melakukan 400 serangan selama sehari terakhir. Warga Palestina di daerah tersebut mengatakan redakan mengguncang gedung-gedung sepanjang malam. Sementara Direktur sebuah rumah sakit besar di kota tersebut mengatakan ruang gawa darurat dibanjiri dengan korban jiwa. Pertempuran baru terjadi sehari setelah perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata gagal. Perjanjian gencatan senjata tersebut membuahkan hasil atas pembebasan lebih dari 100 Sandra yang ditahan oleh Hamas sejak serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel. Sementara itu, puluhan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel juga ikut dibebaskan. Sebelumnya, para pejabat dari Mesir dan Qatar yang menjadi penengah dalam pembicaraan antara Israel dan Hamas bergegas memperbarui kencatan senjata setelah pertempuran kembali terjadi. Pada nama Menteri Israel, Benjamin Tanyahu yang menghadapi tekanan dari keluarga Sandra yang masih ditahan oleh Hamas untuk melakukan deeskalasi dan melakukan negosiasi. Dalam hal ini, untuk pembebasan lebih banyak tawanan mengatakan bahwa ia memerintahkan perundingan Israel dan dinas Intelijen Mosad untuk meninggalkan pembicaraan karena menurutnya perundingan telah mencapai kebuntuan. Sementara itu, para pejabat Arab yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan perundingan berlanjut pada Sabtu kemarin.